Terima kasih Ibu, jadi untuk kecanduan gadget ini ya, anak-anaknya harus dikasih batasan dulu, dari awal dikasih perjanjian, dibatasi waktunya, lebih baik disaranin main keluar ya, main bola, main gundu, kita jaman kecil ya, main kelereng, daripada main gadget, matanya sakit, nanti juga emosinya malah gak tau gimana ya. Kita mau nyampein satu permainan, pertanyaan yang terakhir nih untuk dokter Aliah ya, yang ini adalah salah satu pertanyaan yang memang sangat berhubungan dengan kondisi kita saat ini dokter, mengenai pandemi COVID-19 yang mana anak-anak juga harus sekolah atau belajar di rumah aja. Nah, gimana sih dok imbauan dari dokter sendiri untuk belajar di rumah agar anaknya tuh tetap efektif belajar, jadi anak kita gimana caranya untuk bisa mengingatkan dia bahwa kamu memang harus belajar di rumah, bukan untuk libur begitu. Ya, memang tadi ya dilema dan kondisi ini kan memang tidak ada perencanaan ya, tiba-tiba kondisi seperti ini, semua dituntut seperti ini. Nah, kita harus berpandai-pandai, waktu, kalau saat ini mungkin memang anak-anak fase liburan ini ya, ketika, ini fase liburan, nanti ketika fase sudah masuk sekolah, mungkin bisa diciptakan waktu time school. Istilahnya time school adalah, oh ini waktu sekolah, ya ini kamu masuk sekolah, tapi di rumah, artinya apa? Ya kita siapkan, kita siapkan mejanya, kita siapkan bukunya, kita siapkan dia, prepare kayak dia mau masuk sekolah, mandi dulu, sarapan, seperti itu. Jadi ini adalah time school, ini adalah waktunya sekolah. Nanti setelah selesai sekolah, ya ini kamu istirahat, bolehlah kamu main-main, bolehlah kamu main sepedaan, seperti itu. Jadi, ciptakan waktu sekolah atau time school di rumah, gitu. Seolah-olah ini adalah jam sekolah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa diberikan supaya anak-anak menyadari, oh ini aku sekolah, gitu. Ya, jadi memang serasanya tuh tetap harus ada atmosfer sekolah-sekolah di rumah, ya. Kita tetap, mejanya, maksudnya, waktunya. Iya, betul sekali. Oke, baik, terima kasih banyak dokter untuk waktunya. Kita sudah berbincang banyak banget ya mengenai anak, luar biasa banget dokter aliyah ini ya. Dan kalau bisa disimpulkan dari awal sampai akhir, memang fenomena gangguan jiwa yang dialami oleh anak. Ketika terlalu kecanduan gadget itu benar adanya. Benar adanya. Bahkan, apa namanya, bahkan di tahun lalu ada sehari sampai dua pasien. Jadi, memang yang tadi disarankan oleh dokter ya, bahwa kita jangan sampai membiarkan anak bermain gadget lebih dari tiga jam. Dan juga, kalau boleh, anaknya kalau masih di bawah lima tahun, jangan sampai diperkenalkan dulu sama gadget. Dan juga, kalau boleh, kita juga harus memperkenalkan anak-anak kita kepada permainan tradisional seperti yang sudah disampaikan sama Mbak Melia tadi ya. Apa aja tadi, Mbak? Kayak main bola, main bandu, main klereng gitu ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.